Hai para sahabat channel kenalan kita sebelum kita lanjut jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan tombol navigasinya Terima kasih curhat Sensen di Korea habiskan sisa makanan Nagita Slavina asisten Rafi Ahmad Pasrah terima nasib curhat Sensen di Korea habiskan sisa makanan Nagita Slavina dikeluhkan oleh asisten Rafi Ahmad keluh kesah Sensen itu bukan bertujuan untuk marah atau menyindir bosnya Nagita Slavina dan Rafi Ahmad justru sebaliknya Sensen merasa kewalahan harus menghabiskan semua makanan yang dipesan Nagita Slavina Nagita Slavina dan Rafi Ahmad akhir-akhir ini memang sedang berada di Korea Selatan tanpa mengajak kedua anak mereka dalam video yang diunggah Sensen Rafi Ahmad dan Nagita Slavina mengajak timnya ke Myongdong di Seoul Myongdong adalah pusat jajanan street food yang selalu jadi ciri khas Korea dikenal sebagai tukang icip makanan Nagita Slavina tampak membeli semua makanan yang menarik perhatiannya jika Nagita Slavina sudah mencicipinya para karyawan termasuk Sensen bertugas untuk menghabiskan melihat perilaku Nagita Slavina Sensen pun mengaku pasrah menerima nasib jadi bahan penampungan makanan bahkan Sensen mengaku sudah biasa menghabiskan segala macam makanan yang dibeli oleh Nagita Slavina tetap iya ujung-ujungnya aku lagi tuh jadi aku gak mau minta apa-apa penampung kata Sensen dikutip dari Instagram at Sensen garis bawah Ahmad Jumat tanggal 16 Juni tahun 23 aku adalah penampung imbu Sensen lagi sambil memamerkan ais krim yang dimakannya nasib Sensen ini sontak menuai sorotan publik sebab banyak netizen yang iri dengan asisten Raffi Ahmad boro-boro Sensen asistennya to aku JG mau kok komentar at ma asteris asteris herap yaelah gua JG bakalan lakuin hal yang sama kayak Sensen si tulis akeong m asteris v ini mah makannya berbagi bukan nunggu sisa tulis at ya asteris asteris 895 bukan asisten ini mah keluarga tulis etra asteris 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 f mereka orang-orang sehat gak papa saling sare makanan komentar akeong m asteris n kriawan RANS dijuluki ikan piranha tidak cuma Sensen yang punya tugas menghabiskan makanan Nagita Slavina kriawan RANS lain juga demikian bahkan Nagita Slavina sampai menjuluki karyawan RANS ikan piranha karena melahap jajanan kaki lima yang sering didatangkan ke rumahnya Nagita Slavina memang sering mengadakan jajarans di rumahnya Andara, Jakarta Selatan di pelataran rumahnya itu berjajar stan-stan makanan untuk dicicipi dan dimakan para karyawan RANS istri Rafi Ahmad pun tak khawatir jika menjajal semua makanan yang ada di jajarans jika tak habis menyantap satu porsi makanan Nagita Slavina akan dibantu oleh sekitar 100 karyawannya yang disebut sebagai ikan piranha ini nanti akan dihabiskan oleh aku tuh ada 100 ikan piranha di sini ujar Nagita Slavina dalam Youtube RANS Entertainment Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 mendengar perkataan Nagita Slavina Meri yang menemani bosnya menyantap jajarans pun tertawa tak hanya menamai para karyawan sebagai ikan piranha Nagita Slavina juga bergurau dengan menyebut Meri sebagai ikan paus kamu pausnya sahut Nagita Slavina sambil mengjilat sisa makanan di jari-jarinya sontak sebutan itu membuat Meri tertawa kencang seolah setuju dengan ucapan Nagita Slavina sambil mengusap perutnya yang membuncit Nagita Slavina mengaku tak kuat menghabiskan beberapa makanan yang sudah tersedia di mejanya istri Rafi Ahmad ini mengungkap sama sekali tak ada niatan tak bersyukur atas makanan tersebut ini tenang aja ini bukan yang gak habis dan bukannya tidak bersyukur terima kasih yang udah main kesini Jajaran sendiri menjadi salah satu konten Youtube RANS Entertainment yang cukup populer Nagita Slavina kerap menghadirkan jajaran ketika kedatangan tamu penting seperti Ronaldinho NCT Dojaijung sampai Alan Walker jajaran juga pernah menjadi sebuah festival makanan yang cukup besar digelar oleh Rafi Ahmad dan Nagita Slavina pada bulan Oktober tahun 2022 lalu dan terakhir kali pada 1 sampai 9 April tahun 2023 Terima kasih seit.. Terima kasih